Ilmu silat pengejar angin jilid 4. Demikianlah selanjutnya dengan mempergunakan capeh loho antu jurus demi jurus, ia pun berhasil membinasakan setiap beruang yang berani mendekati dia, sampai akhirnya hampir seluruh binatang pegunungan ini ia berhasil binasakan, kecuali beberapa ekor yang kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Sedang Siang Kou sendiri ketika teringat pada Siulian yang mendadak lenyap tadi, cepat ia berlari ke tempat di mana tadi kawan itu ia lemparkan. Lekas ia masuk ke dalam guha, ia kira tentulah Siulian karena ketakutan, telah memasukinya untuk bersembunyi. Lian Jie, ia memanggil perlahan. Di luar segala perhitungan Siang Kou, begitu ia memasuki guha, ia dibuat menjadi berdiri terpukau dengan badan dirasai menjadi dingin, seolah memasuki sebuah sungai es. Mengapa? Ternyata guha itu tidak kecil, tetapi amat luas serta berbatu yang banyak berhamburan. Sedang di dalam situ ia tidak melihat Siulian walau bajangannya. Jantung Siang Kou seakan mi lonjak serta di saat itu juga ia merasa kepalanya menjadi pusing, hingga untuk beberapa saat ia tidak dapat menguasai dirinya pula. Ia mi manggil, Lian Jie, Lian Jie. Namun tetap ia tidak peroleh jawaban, hanya suara gemanya saja yang terdengar. Lian Jie, Lian Jie. Kemudian setelah dapat menetapkan hati, ia pun keluar. Di luar dipanjatnya sebuah pohon besar sampai di bagian yang tertinggi. Dari atas ia mengawasi keempat penjuru di sekitar pegunungan di mana selain dari pohon besar yang dimainkan embusan angin ia tidak melihat tandalai yang mencurigakan, maka ia pun turun dan lalu kembali memasuki guha tadi. Ia menjadi amat terperanjat ketika diperiksanya keadaan tanah di sekitar muka guha. Ternyata di antara berhamburannya batu yang banyak berserakan terdapat juga tanda bekas kaki dari dua makhluk. Ia menjadi terkejut sekali ketika mendapat kenyataan kalau bekas itu adalah jejak kaki manusia dan binatang. Diikutinya tapak itu, hingga akhirnya lenyap pada bagian tengah dari guha tersebut. Ketika itu ia yang biasanya dapat berlaku cerdik serta pikirannya terbuka, kali ini benar telah menjadi buntu, malah melihat bekas kaki yang menunjukkan tanda bekas orang bergumulia menjadi putus asa, hingga beberapa saat kemudian, setelah dapat menguasai dirinya barulah ia berlari mengelilingi seluruh guha serta memanggil-manggil. Akan tetapi, walau ia berteriak sampai mulut parau serta hari, telah berubah menjadi malam tetap ia tidak memperoleh hasil. Hingga akhirnya karena letih dicarinya sebuah batu yang cukup besar, serta lalu di atas mana ia duduk. Dikeluarkannya sepotong daging bakar yang lantas dikunyahnya untuk menangsal perut. Setelah itu, di atas batu tadi direbahkannya badannya. Dihadapannya terbayang wajah siulian yang selain cantik juga gagah serta bersemangat. Dipejamkannya matanya agar dapat tidur pulas, namun sampai beberapa lama, karena bajangan siulian yang selalu menggodanya, ia hanya bergelimpangan saja tanpa sekejap pun dapat tidur. Satu kali dibalikannya tubuhnya dengan metu dipentang ke atas mengawasi langit guha. Tiba ia tertarik akan sesuatu yang seperti melekat pada salah satu dinding batu yang kemudian dihampirinya. Serta dengan tangan dibersihkannya dari lapisan debu yang menebal. Ia menjadi terkejut sekali ketika tampak sesuatu tersebut berbentuk sebuah lukisan yang indah serta ganjil sekali dari seekor monjet yang sedang berdongko, dengan kaki kanannya dilonjorkan ke muka. Karena tertarik, sikap gambar itu ditirunya. Kesudahannya ia menjadi amat terperanjat sekali ketika ia mendapat kenyataan gerakan itu mencontohkan seorang yang sedang bersilat dengan gerakan tipu ilmu silat siowlim. Bahkan ketika ia memperdalam, gerakan yang diperlihatkan gambar tersebut berlipat kali hebatnya dari gerakan yang pernah ia pelajari dari ajahnya. Bahna girangnya, ia buka baju luarnya, untuk kemudian dengan itu ia bersihkan benar lukisan tadi yang ternyata adalah sebuah ukiran. Siangko mempunyai kecerdasan pikiran yang agak lumajan, dan oleh karena lukisan itu hanya sebuah, sebentar saja ia dapat menghafalnya di luar kepala, hingga akhirnya karena gambarnya itu juga ia pun menjadi bosan. Kemudian iseng, bagian dinding yang terletak di sebelah dari gambar pertama dihapusnya pula. Kegembiraannya semakin bertambah ketika ternyata pada. Bagian di dinding itu juga terdapat sebuah lukisan seekor monjet yang gerakannya merupakan sambungan dari gambar yang pertama tadi. Karena dua penemuan ini, segera ia pun dengan menggunakan bajunya membersihkan bagian lain dari dinding guha tersebut yang ternyata juga melukiskan gambar monjet sedang bersilat serta satu sama yang lain berhubungan. Siangko yang memang kepergiannya ke Tanah Barat ini adalah untuk mencari guru pandai segera merasa jakin kalau gerakan ilmu silat yang dilukiskan dalam gambar itu adalah luar biasa sekali. Karena ternyata dari gerakannya yang aneh. Demikianlah tanpa pikir lagi, segera ia pun mulai meniru kerus serta gerakan yang diperlihatkan lukisan itu. Tak dapat dilukiskan bagaimana kegirangan hati pemuda kita ketika ia mendapat kenyataan bahwa tipu pukulan yang diperlihatkan ukiran itu sungguh luar biasa sekali. Gerakannya yang berubah menjesatkan ternyata banyak sekali cabangnya, hingga akhirnya setelah merasa lukisan itu sudah melekat benar di otaknya dan mengerti akan kefaedahannya, ia merasa jakin benar kalau gerakan ini pastilah jauh berada di sebelah atasnya capah luhoan kun. Satu hal pula sebagai reaksi dari dipelajarinya gerakan lukisan itu ialah, ia merasa tubuhnya menjadi semakin enteng. Dengan hal ini, tak dapat dilukiskan pula bagaimana gembiranya hati Siang Kyo, hingga tanpa terasa ia sudah melatih diri sampai hari berganti Siang. Baharulah setelah ia merasa letih benar, ia pun beristirahat justru karena itu, tiba wajah Siulian yang ia telah lupakan selama melatih diri terlintas pula di hadapannya. Segera cepat luar biasa ia melompat keluar. Ia menjadi terkejut sekali ketika ternyata matahari sudah naik tinggi. Siulian. Siulian kembali ia berteriak. Namun seperti kemarin, ia tetap tidak memperoleh jawaban dari orang yang dipanggil itu. Malah, suaranya hilang ditelan oleh luasnya daerah pegunungan. Akhirnya karena bosan, pikirannya beralih kepada peristiwa luar biasa yang baru saja dialaminya. Ia tidak dapat menduga tepat, peninggalan siapakah lukisan yang kemarin ia temukan itu. Demikianlah sambil berjalan pikirannya melayang akan kejadian yang kemarin, di mana sebagai ganti hilangnya seorang kawan, ia mendapatkan sebuah tempat luar biasa yang ia kira tentu masih mengandung lain lukisan yang ia belum bersihkan, hingga akhirnya ia mendusin ketika tiba dari antara semak sebelah kiri melesat serupa senjata berwarna kuning berkelawan, dan hampir bersamaan itu dari sebelah kanannya terdengar siuran angin menyambar dirinya. Siang Kuo tidak menduga, datangnya serangan itu yang tiba serta secara keji sekali. Benar ketika itu ia berada dalam keadaan terjepit. Sebab kalau ia berkelit ke kanan tentu ia tidak akan luput dari serangan yang datang dari sisi kiri serta demikian pula sebaliknya. Pada saat yang sangat berbahagia itu, ia menjejal kakinya dan di lain saat badannya pun sudah melesat ke atas, lalu untuk menjaga diri dari serangan berikutnya, ia pun hunus goloknya yang lalu diputarnya sebelum kedua kakinya menginjak bumi. Mendadak, lima bajangan manusia dengan sikap tiga mengurung dan dua orang menyambar bagaikan kilat menjerang Siang Kuo. Ia dapat melihat dengan cepat serta dapat mengetahui pula bahwa kedua bajangan yang menyambar dirinya adalah bajangan kedua suami istri setengah tua yang pernah bertempur dengannya di Soateng pada beberapa bulan yang lalu, hanya ia tidak dapat menduga pasti untuk apa kedua suami istri itu datang ke puncak pegunungan dan alasan. Istri yang berusia setengah tua itu membentak serta berkata, Penculik Cilik Lekas keluarkan sumo aiku. Terperanjat Siang Kuo mendengar perkataan ini, lalu sambil tangkis serangan kedua orang itu ia pun berseru, Jiye Wieto Ako, aku belum pernah berkenalan dengan kalian, mengapa tanpa sebab aku dituduh telah menculik sumo aimu? Bangsat Cilik, di mana ada maling mengakui kesalahannya. Awas pedang! Dan membarengi bentakan ini, wanita tersebut kembali telah menjerang dengan ujung pedangnya yang tajam mengkilap mengancam dada Siang Kuo. Sungguh di luar peri kemanusiaan berteriak Siang Kuo seraja putar goloknya, dan di lain saat bagai berkelebatnya kilat golok Siang Kuo sudah menuruti jurus yang baru dijakininya kemarin malam. Dengan serentak kedua suami istri itu lompat mundur ke belakang sambil putarkan senjata untuk melindungi diri. Kedua orang ini terperanjat sekali akan kemajuan yang dicapai Siang Kuo. Demikian juga ketiga orang yang tadi mengambil sikap mengurung, mereka tampaknya terkejut sekali, lebih dua yang masih berusia muda. Dalam hanya beberapa gebrakan saja Siang Kuo telah berhasil membuat pertahanan kedua suami istri yang memang ternyata adalah orang Cheng Hang Pei seperti dikatakan Siulian, serta menjadi murid Akuan Mi Ing Tiang Loor menjadi kocar kacir. Seng suami yang bernama Tung Hong Tai Hiap Tan Cian Poh keadaannya sangat terdesak sekali, hingga ia hanya dapat bertahan saja sedang peredaran napasnya sudah tidak beraturan lagi, demikian juga dengan istrinya, H.O.O. Siok Eng. Keringat dinginnya yang sebesar kacang kedelai telah memenuhi hampir seluruh tubuhnya. Selaka, tiba terdengar perempuan ini berteriak, dan membarangi itu pedangnya terpental serta melayang ke atas sejauh beberapa tombak. Bersamaan itu, dengan kecepatan yang luar biasa seberkas sinar golok melayang serta dengan tepat mengenai pergelangan sinjonya, hingga dia ini menjerit karena kesakitan. Segera untuk menghindarkan serangan lebih lanjut ia pun berniat menjejalkan kaki, namun kembali segulung sinar golok mendahului niatnya meluncur ke arah dirinya mengancam tenggorokan. Hingga tiada terkatakan terkejutnya perempuan ini. Akan tetapi, pada saat itu, pada saat menjonya ini menghadapi kehancurannya, tiba sebuah bajangan yang tinggi besar serta bersenjatakan sebatang tongkat berkelebat menyambar diri orang yang bersenjatakan golok yang ternyata adalah Li Siangko. Yang hebat ialah, dengan tongkatnya bajangan tersebut, mengancam jalan darah Kiai Bun Hiat dari Siangko. Melihat datangnya serangan luar biasa ini, cepat Siangko menarik kembali serangannya yang hampir mengenai sasarannya itu untuk kemudian langsung golok tersebut ia tangkiskan pada tongkat yang menjerang dirinya, hingga di lain saat terdengarlah berkelentengannya dua buah senjata yang berlainan bentuk, serta mengiringi itu sebuah bajangan putih tertampak mencelat ke atas. Itulah sinar putih dari golok Siangko. Dengan demikian nyatalah bahwa walaupun kepandaian silat Siangko telah maju sepuluh kali lipat lebih tinggi, tapi oleh karena ia belum mengadakan latihan tenaga dalam, maka dalam hal ini ia masih kalah jauh dengan penjerangnya tadi. Tapi ia tidak kekurangan akal, cepat sekali dalam keadaan yang kritis bagi jiwanya itu, dilihatnya Tan Cianpo sedang mengangkat pedangnya cepat luar biasa, mendahului bergeraknya seng tongkat serta menyambarnya pedang, tubuhnya dicelatkan melesat ke sisi kanan Cianpo. Dan membarngi itu kelima jeriji kirinya. Bekerja memukul pergelangan tangan lawan, sedang tangan kanannya menghantar muka Cianpo. Kalau pertempuran ini terjadi pada tiga hari yang lalu, tentulah Siang juga Siangko sudah dapat direbohkan kedua suami istri tadi. Maka dapat dibajangkan betapa luar biasanya ilmu silat yang dipelajari Siangko dari lukisan yang terdapat dalam goa itu. Begitu terpukul, pedang Cianpo terlepas dari cekalannya dan di lain saat senjata tersebut sudah pindah ke tangan pemuda kita yang terus digunakan untuk menjerang dadasi pendekar dari Tung Kiang dan Han Kiang. Di saat yang sangat berbahaja bagi diri Cianpo, tiba terdengar geram yang keras dari si orang bersenjatakan tongkat yang ternyata adalah seorang asing serta memakai udeng, mencelat memberikan pertolongan kepada pendekar ini. Sementara itu, bersamaan dengan tikamannya ke dada, tangan kiris Siangko meluncur ke perutung Hontai Hyap. Kedua tikaman dan pukulan yang dikirimkan sekaligus adalah gerakan ke-15 serta ke-16 dari tipu yang dipelajarinya kemarin. Namun malang baginya, karena sebelum ia berhasil dengan kedua serangan itu, tiba ia merasakan angin keras menyambar mengancam salah satu jalan darah yang dapat membinasakan dirinya. Maka untuk menolong diri tanpa berpikir panjang lagi dibatalkannya serangan maut tadi cepat bagaikan kilat ia mencelat ke kanan serta mengiringi balikan tubuhnya diputarnya pedang rampasannya yang luncur ke arah tenggorokan orang asing berhidung bengkok seperti patuk burung betep. Bukan main terperanjatnya orang ini, karena di luar dugaannya pemuda kita ternyata mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Namun orang asing itu ternyata cukup berpengalaman, setelah serangannya gagal dibalikannya tongkatnya untuk menangkis. Serangan maut yang benar dapat mengancam keselamatan jiwanya. Xiangkou yang barusan telah merasai kehebatannya tenaga dalam seng lawan tidak sudi pula ia membenturkan senjatanya melainkan ia memperlihatkan kelincahannya. Ia merubah serangannya, dan kali ini ia mengancam kedua biji mati orang asing dari tanah barat itu. Perubahan serangan yang dasjat ini membuat keempat orang Cheng Hang Pei bertambah-tambah kagum hingga mereka menduga-duga kalau pemuda kita tentu telah ditemukan seorang ciampue luar biasa. Tapi walau bagaimanapun orang asing itu ternyata lebih banyak mempunyai pengalaman serta telah banyak agaknya melakukan pertempuran. Baik besar atau kecil. Demikianlah cepat sekali tongkatnya disabetkan dari atas ke bawah hingga dengan demikian ia berhasil mengunci gerakan Xiangkou yang sungkan mengadu senjata. Tongkat minyambar dari segala jurusan hingga jika Xiangkou terus saja mengandalkan tipu silat yang ia pelajari kemarin, pastilah punggungnya tentu akan segera kena ditusuk. Saat itu selagi orang asing itu bergembira, sekonjong sinar pedang berubah merupakan suatu gulungan bundar yang menjelubungi seluruh tubuh Xiangkou. Itulah ilmu golok capeh loho antu yang pada saat itu telah ia kombinasikan dengan gerakan ilmu silat yang ia dapat tidak lukisan. Sungguh luar biasa sekali, dalam sekejap saja tubuh pemuda itu seolah dikitari tembok pedang yang rapat sekali mengurung dirinya. Orang Turki ini terkesiap. Sedikitpun ia tak menduga, bahwa si bocah akan dapat merubah gerakannya sedemikian cepat. Dari menjerang sampai memelah diri. Demikianlah serangannya menjadi gagal hingga ia pun menjadi gusar sekali. Sambil mengempos semangat, ia menyapu dengan senjatanya. Sungguh hebat serangan itu, sebab dengan sekali menyapu, senjatanya menyambar 12 jalan darah Xiangkou di sebelah atas badannya, membuat Xiangkou menjadi terkejut sekali. Dalam serangannya yang terakhir ini, si orang Turki menggunakan tongkatnya dengan mengerahkan tenaga luokang, sebab ia tahu, inilah satunya kelemahan si anak muda. Demikianlah cepat luar biasa tongkat meluncur ke tempat di mana 12 jalan darah di bagian atas tubuh terletak. Belum sempat Xiangkou mengeluarkan ilmu gabungannya, serangan tongkat yang dikirim dengan seluruh tenaga si imam sudah tiba dan tak mungkin dapat diegos lagi. Melihat bahagia, dalam keadaan terdesak, Xiangkou mengambil suatu keputusan dekat. Diputarkannya tubuhnya untuk menyambut pukulan dengan punggung. Namun pada detik, sedang jiwa Xiangkou tergantung atas selembar rambut, mendadak terdengar suatu teriakan keras menggetarkan semua benda yang kedapatan di situ hingga jarak beberapa tombak. Dan bersamaan itu, semua orang yang berada di situ badannya terasa tergetar, tidak terkecuali pemuda kita dan si orang Turki yang serangannya menjadi meleset. Hanya untung bagi Xiangkou, ia dapat bergerak cepat serta cepat pula dapat menetapkan hatinya yang segera melompat ke samping sambil meluncurkan pedangnya merobakan pakaian orang asing itu. Bocah dari manakah yang datang membentak orang Turki ini yang menjadi gusar sekali. Sekonjong dari atas puncak pohon terdengar suara tertawa yang aneh. Tua bangka Kamala Fazja, apakah tidak malu mengerubuti seorang bocah berkata suara itu. Tiga tua bangka dan dua anjing kecil mengerojok seorang bocah cilik. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Li Xiangkou dan kelima orang lainnya tidak terkecuali si orang Turki yang namanya disebut Kamala Fazja, semuanya melihat ke atas, maka terlihatlah seorang yang berjenggot panjang sedang duduk bersilah di puncak yang paling tinggi. Badan orang itu pendek, hingga jenggotnya melengser melebih dari panjang badannya. Tidak jauh dari tempat orang itu duduk, terdapat pula lima orang lainnya yang sifat kelakuannya juga luar biasa. Agaknya selagi pertempuran Adi sedang hebatnya, keenam orang luar biasa itu sudah berada di tempatnya masing dan sudah barang tentu mereka telah menyaksikan jalannya pertempuran tadi. Menggetarnya benda dan melesetnya serangan Kamala Fazja tadi adalah disebabkan dari teriakan si orang Kate yang berjenggot panjang. Mengingat hal ini, Kamala Fazja jadi penasaran serta rasa dadanya akan meledak lalu dengan tidak memikir panjang lagi lalu ia menjejakan kedua kakinya mencelat ke atas untuk menjambak orang Kate yang ia anggap jahil. Dengan tenang orang Kate itu pindah ke puncak pohon yang lain sambil berkata dengan mengejek, dengan satu bocah cilik saja kau tidak mampu merobohkannya, buat apa aku meladeni kau. Mendengar kata mengejek ini, Kamala Fazja menjadi semakin murka. Akan tetapi ketika ia hendak mengejar pula, tiba terdengar suara teriakan Tung Hon Tai Hiap. Ia menjadi terkejut sekali melihat wajah kawan itu tiba berubah menjadi semu ungu, suatu tanda bahwa kawannya sudah kena senjata beracun, Kamala Fazja batalkan maksudnya untuk mengejar lebih jauh. Melainkan ia berjalan menghampiri Cian Po suami istri, sambil memberi sejarat kepada kedua anak muda yang menjadi putranya meninggalkan tempat itu. Namun baru mereka berjalan kira sepuluh tombak, dari atas pohon kembali terdengar suara orang tertawa yang aneh sambil berkata, Hai tua bangka, apakah engkau tidak membutuhkan obat pemunah? Bersamaan dengan kata itu tampak dari atas pohon melayang sebuah bungkusan ke arah punggung Kamala Fazja dengan diiringi suara teriakan. Sambutlah! Sebelum sempat si orang asing menoleh untuk melihat apa yang akan terjadi tiba bukti ada terlakan pula punggungnya sudah terhajar senjata rahasia tersebut, hingga tidak ampun lagi badannya yang tinggi besar serta tegak rubuh terguling sampai beberapa tombak jauhnya, hanya heran, akibat sambitan itu, ia tidak merasakan sakit barang sedikit hingga hatinya dan menjadi gentar karena tenaga sambitan yang luar biasa itu. Namun karena masih penasaran, cepat ia menoleh ke belakang untuk mengetahui senjata rahasia apakah itu. Setelah dihampirinya dan diamatinya dengan teliti, ia sangat heran tetapi girang karena ternyata bungkusan yang disambitnya itu bukanlah senjata rahasia, tetapi sebuah bungkusan yang berbau obatan. Segera disambarnya itu, serta kemudian dibalikannya pula tubuhnya untuk berlari. Di kala itu Siangko memperhatikan sesuatu yang terjadi atas diri orang asing itu serta kawannya. Lalu ia melihat ke atas, ternyata keenam orang luar biasa tadi, masih tetap duduk bersila di tempatnya masing. Sambil berpikir keheranan ia tundukkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, orang ini berusia paling rendah empat puluh tahun, untuk keperluan apakah mereka mendaki gunung tang alasan. Apakah mereka adalah manusia sakti penghuni gunung seperti yang dikatakan si penduduk tempoh hari? Apakah mereka dari satu rombongan atau sebaliknya? Sedang asjeknya Siangko berpikir, tiba ia dikejutkan oleh suara si kerdil, hai anak muda suaranya keras sekali mengaun. Kau memiliki ilmu silat yang aku belum pernah lihat, apakah boleh dapat mencuri? Terkesiap Siangko mendengar pertanyaan ini yang membuat ia menjadi semakin percaja kalau orang itu adalah penghuni dari tanah pegunungan ini. Dan di saat itu juga ia merasa putus harapan. Betapa tidak, karena tadinya ia berniat akan melatih dan mempelajari semua ukiran yang terlukis pada dinding guha, dengan maksud untuk membalas sakit hatinya. Tapi kini tidak disangka muncul orang ini, terutama si manusia kerdil ini, yang telah menuduh ia mencuri ilmu silat, hingga tanpa terasa pula ia pun menghela nafas panjang serta merasa heran akan sikap orang tersebut. Terangan si Kate ini barusan telah menolong aku dari ancaman maut si orang asing. Mengapa sekarang tiba seperti hendak mempersulit aku bahkan menuduh? Justru pada saat itu, sebelum sempat ia memberikan jawabannya, sekonjong terdengar suara seseorang yang datangnya dari arah puncak pohon yang lain. Turunan Kate orang kedua sehaujang, jangan berkata simpang siur. Dengan bukti apakah kau menuduh anak untuk masih putih bersih menjadi pencuri demikian suara itu yang memang beralasan juga, hingga untuk sementara si orang Kate membungkam, hanya matanya saja yang tajam mengawasi siangko serta kemudian membalikan kepalanya mengawasi orang yang telah menjemprot dirinya tadi. Kiranya kau, orang asing matisipit, demikian menggerutu si Kate, sedang sikapnya tertampak menjadi sengit ketika mengetahui orang yang tadi telah menampar mukanya dengan kata tadi. Kepandayanmu sudah mengatasi rimba persilatan di negerimu, Aku Aoyang Siang yang sungguh tidak mengerti untuk keperluan apa maka kau datang ke daerah ini yang letaknya jauh di seberang lautan. Girang hati siangko mendengar pembicaraan kedua orang ini, bukankah dari katanya jelas sudah kalau mereka adalah orang dari lain golongan? Lebih ketika ia mendungakan kepalanya memandang ke atas, ia mendapat kenyataan keempat orang yang lainnya juga seperti tengah saling melototkan metu dengan sikap seolah hendak berkelahi. Sungguh mengherankan pikir siangko. Mereka bernam tampaknya saling bermusuhan, malah hendak hantam-hantam rupanya. Namun kalau hendak mengadu kepandayan, mengapa mereka memilih gunung ini yang letaknya jauh dari tempat pergaulan manusia? Aoyang Siang Yang, tiba si orang asing yang matanya sipit berkata, seenaknya saja kau memelah diri, berkacalah dan lihat mukamu, apakah daerah pegunungan ini masih termasuk daerah Tionggoan? Apakah juga tang alasan ini letaknya berdekatan dengan tempat kakak ajahmu, Aoyang kengliak bersemajam? Dan untuk keperluan apapulakah kau jauh datang mendaki daerah pegunungan ini? Diam bentak si orang Kate dengan sikap berangasan. Kau boleh mencaci, bahkan boleh membunuh kalau dapat. Tapi, awas jangankah sebut pula nama pamanku di sini. Aku sangat mengagumi kau, apalagi barusan kau telah memperlihatkan kepandayanmu menggunakan M.G. serta Dan aku tahu bahwa pelajaranku masih sangat cetek, sebab aku baru dapat mewarisi enam bagian saja dari kebisaan pamanku, tapi, melihat pertunjukan yang kau pamerkan tadi, tanganku menjadi sedikit gatal. Aku pun mengerti dan tahu diri, bahwa aku bukanlah menjadi tandinganmu. Kau adalah seorang murid dari seorang ahli silat kelas 1 dari pulau 9, maka dari itu, melulu karena keinginan menambah pengetahuan, aku mohon beberapa pengajaran dari kau, ahli silat pedang bengkok dari pulau 9. Sudikah kau samijagat Zademikian tantangan O.Yang yang dengan Kero merendahkan diri tapi cukup jelas separuh mengejek. Bahkan tampak dari Roman mukanya kalau dia ini sedang menahan hawa kemarahan, tertampak dari urat mukanya yang banyak menonjol keluar. Sementara itu di puncak pohon yang lain, keempat orang yang tadi saling membelalakan matanya, Siang Kou lihat juga seperti orang yang hendak bertempur. Ketika itu Siang Kou seperti tidak dipedulikan lagi, lantas ketika ia melihat ke enam orang itu mukanya sudah tegang, cepat ia pun menjembunkan diri di balik sebuah pohon besar untuk melihat permainan apakah yang akan dipertunjukkan oleh ke enam orang itu. Di saat itu ia benar melupai akan maksudnya tadi meninggalkan Guha. Awoyang Siang Yang, kau terlalu memuji kepadaku, sesaat kemudian Siang Kou dengar suara si manusia dari seberang lautan, Satmi Jagat Z, memecahkan ketenangan di sekitar tempat itu. Suara ini terdengarnya seperti merendah, tapi kenyataannya ditekankan dengan tenaga lewekang, hingga bunya mendengung sampai kedengaran ke kaki gunung. Sedang Siang Kou karena kepekakan, ia mendekatkan kedua lubang telinganya dengan kedua tangannya, kanan dan kiri. Tak sanggup aku untuk menerima pujianmu itu, Siang Yang suka memberi pelajaran kepadaku, inilah hal yang benar aku tidak berani minta, sungguh suatu kehormatan yang sangat besar bagiku. Hingga perjalananku ketang alasan ini, walaupun tidak berhasil mendapatkan barang itu, aku rasa tidak percuma. Awajang Siang Yang, kita adalah orang rimba persilatan dari negeri yang berlainan, tak usahlah kita saling merendah. Karena aku sudah duga, demikian juga guruku, untuk mendapatkan barang ini, tidak dapat, tidak haruslah diadakan dahulu pengukuran tenaga. dalam daerah Tionggoan bagian utara, orang yang mempunyai kepandayan sebagai Aoyang Ciampue hanyalah kau, keponakannya. Maka juga rakjat dari negeri kami sudah sejak lama ada menghargai kau. Sekarang Siang Yang Sudi memberi pelajaran kepadaku, sungguh aku Satmi Jagat Z, sebagai wakil rakjatku merasa sangat bersyukur. Baiklah kita tidak usah mensiakan waktu lagi. Apakah Siang Yook hendak mempertunjukkan Set Tui Ki Wan Lu? Silahkan. Kata ini walaupun saling susul, hingga seperti memenuhi sekitar daerah pegunungan ini, Siang Kou dapat juga mendengar dan memahaminya, karena suara Satmi Jagat Z itu dapat menembus kedua telapak tangan Siang Kou yang didekapkan rapat. Hingga dapat dibajangkan betapa hebat Tua Kang Simet te Sipit itu Sungguh dalam pengetahuan Mugat Z, sebelum kita bertanding Kau sudah mengetahui akan kebisaanku, memang tidak salah lagi, karena kau meminta, akan kuturuti keinginanmu itu. Baiklah, bersiaplah. Baik. Namun di saat kedua orang itu tengah bersiap, dikala kedua orang dari berlainan negeri itu saling memperhatikan gerakan apa yang akan dilakukan lawannya, tiba di antara kedua orang itu saling mengambil tempat, lalu beterbangan belasan ekor burung pegunungan yang besar. Burung ini sangat cepat terbangnya, hingga dalam sekejap saja mereka telah terbang menjauhi tempat itu sekira 8 sampai 9 tombak. Tapi sekonjong sebagai ada suatu tenaga besi. Semberani yang menarik, entah setahu kenapa tiba binatang bersajab itu mendadak terbangnya tertahan, sajabnya saja yang menggelepar, dan di lain saat segerombolan burung itu berbalik menjadi terbang mundur dengan muka tetap menghadap ke depan. Dengan kecepatan melebih kecepatan barusan mereka terbang ke muka. Mereka mundur ke arah di mana si orang asing Satmi Jagatze mengambil tempat. Tertampak orang asing dari Pulau 9 itu tengah menarik telapak tangannya yang diulurkan ke muka. Tidak terkecuali Putra Mendiang Song Tuli Kiepok, juga si manusia Kate dari dataran daerah Tiongkok Utara dan keempat orang lainnya menjadi sangat terkejut ketika menyaksikan pertunjukan tenaga yang luar biasa itu. Itulah tenaga luakang yang memerlukan perjakinan belasan tahun dan memerlukan keuletan hati yang luar biasa uletnya. Cepat sekali burung pegunungan pemakan bangkai yang ternyata berjumlah 19 ekor itu tiba dihadapannya Satmi Jagat Z dan di saat itu juga tiba terdengar suatu bentakan keras dari orang tersebut sambil telapak tangannya ditamparkan ke muka memukul angin beberapa jengkel di muka ke 19 ekor binatang alas bersajab tersebut dan berbareng itu bagaikan terhajarnya binatang itu dengan belasan batang anak panah ke semua burung menjerit akibat tamparan ini tidak sampai di sini saja bahkan bagaikan ada angin keras yang menyapu mereka ke semua burung itu cepat melebih angin melayang balik ke jurusan naoyang siang yang ke arah seluruh bagian anggota tubuh si manusia Kate semuanya mengancam seluruh jalan darah di sekitar tubuh bukan main kagumnya li siang kau menyaksikan tenaga luakang yang dipertunjukkan Satmi Jagat Zek itu di saat itu benar ia seperti orang kemekmek karena yang ia pernah dengar dari yang pernah diceritakan ajahnya tentang beberapa ahli lewekang dari daratan Tiongkok kecuali Beng-Beng Siansu yang kebisaannya ia sanksikan sampai sedemikian hebat yang lainnya cuma bisa setengah saja siang kau untuk sesaat itu benar lupakan siuliannya dan musuh besarnya Ong Kau Lian matanya tidak lepas Yang untuk menyaksikan gerakan apakah yang akan dipertunjukkan si manusia Kate itu untuk menghindarkan serangan yang mahadah sejatsat mi jagat Zek sementara itu Aoyang Siang yang juga tidak kurang terperanjatnya namun ia adalah turunan seorang ahli yang menjagoy Tiongkok Utara dan mempunyai kepandayan tersendiri ia cuma terperanjat untuk mengagumi lewekang orang dari pulau sembilan Untuk membebaskan diri Aoyang Siang Yang dikala hampir saja ke sembilan belas ekor burung itu menjentuh tubuhnya yang berarti juga menghajar jalan darahnya tiba badannya melesat ke atas bagaikan meluncurnya sebatang anak panah jauh ke atas belasan tombak dari muka bumi Hebat sekali gerakan ini sampai Siang Kuo tidak melihat lagi kemana turunnya orang Kate itu ia cuma melihat betapa ke sembilan belas ekor burung pemakan bangkai itu tanpa mengeluarkan jeritan lagi badannya hancur luluh karena bertumbukan dengan pohon besar dimana Aoyang Siang yang barusan duduk bersilah juga akibat tamparan yang mengandung tenaga luakang luar biasa besarnya ini tidak berakhir sampai di sini saja sebagai akibat tenaga bertumbukan yang luar biasa kerasnya antara tubuh burung dengan batang pohon yang besarnya sepelukan orang dewasa itu tiba terdengar mengkerkeknya suara pohon tumbang dan di lain saat pohon besar itu pun rubuh patah dengan badan terbelah dua dengan menerbitkan suara berisik serta menggetarkan bumi sesaat kemudian batang pohon itu pun sudah melintang di permukaan bumi sungguh tenaga luakang yang dasjat sekali entah bagaimana jadinya kalau tenaga itu dipakai untuk menghajar tubuh manusia hingga tanpa terasa lagi li siangko sudah meleletkan lidah di saat itu di kalas siangko berada dalam lautan kekaguman akan kedah sejatannya tenaga dalam samijagat z dan kegesitannya ginkang si orang kate sekonjong dari atas puncak pohon di mana samijagat z mengambil tempat terdengar suara bentakan akan kemudian mencusul itu melesat dua bajangan manusia ke tengah udara yang satu lebih tinggi 7-8 tombak dari yang lain itulah bajangannya samijagat z dan lawannya ternyata ketika barusan naoyang siang yang melesat ke udara untuk menghindar dari hajaran burung yang digunakan sebagai peluru oleh samijagat z tidak kepalang tanggung pula ia telah mempertunjukkan kepandainya mengentengkan tubuh yang juga membutuhkan latihan belasan tahun di saat itu juga dia telah menggunakan cap cia ketui atau dengan 10 jari membuka angin badannya meluncur ke tempat samijagat z mengambil kedudukan ketika itu di saat taoyang siang yang badannya masih berada di tengah udara dia sudah menggenggam sebuah kebutan akan kemudian dengan kebutan itu setelah sampai dia hajar batok kepala si orang dari pulau sembilan yang rupanya ada mempunyai ganjilan hati dengan pihaknya akan tetapi cepat sekali sebelum kebutan itu yang juga dapat digunakan sebagai alat penotok jalan darah mengenai sasarannya tiba samijagat zem loncat ke samping kanan akan kemudian cepat luar biasa dia pun telah menghunus senjatanya jakni pedang tipis yang badannya bengkok senjata itu berkilau menyelaukan karena pantulan sinar matahari dengan senjata yang berlainan corak itu keduanya samijagat zed dan au jang siang yang dengan mengeluarkan bentakan keras masing telah melesat pula ke tengah udara dengan si orang sehau yang lebih tinggi beberapa tombak seperti tadi barusan telah diceritakan dengan demikian dalam sekejap saja kedua orang yang pandayanya masing yang satu ahli lewekang sedang satunya pula gesit dalam menggunakan gingkang maka sesaat kemudian dengan samijagat zed sampai lebih dahulu ke muka bumi mereka pun kembali telah berhadapan cuma kali ini mereka berhadapan satu dengan lain di muka bumi tidak lagi di puncak pohon yang sangat tinggi yang satu adalah keponakan dari seorang jago Tiongkok utara ahli ginkang yang tiada keduanya sedang lawannya yang telah membelas yang koh dari tuduhan sebagai pencuri adalah murid dari seorang ahli silat kelas satu dari pulau sembilan ahli luokang yang pada zamannya tak pernah terkalahkan maka tidaklah mengherankan kalau masing pihak sangat berwaspada serta saling mengawasi dengan metu tiada berkedip sedang keempat orang lainnya yang barusan satu sama bersifat hendak berkelahi kini semua itu cuma mengawasi saja pada kedua orang satmi jagat zedanao yang siang yang rupanya keempat orang itu telah menjadi juri setelah menyaksikan kedas jatanya luokang dan ginkang satmi jagat zedanao yang siang yang yang barusan telah dipertunjukkan rupanya semangat mereka telah menjadi hancur hingga mereka tidak bernafsu dan naganya mereka itu cuma entah sesuatu apa itu yang keenam orang tersebut tengah perebutkan sampai kedua ahli lewekang dan ginkang itu bertekad hendak mengukur tenaga sementara itu kedua belah pihak setelah mengeluarkan pula beberapa kata merendah satmi jagat zedanao menanya dengan senjum mengejek awoyang siang yang katanya oleh karena barusan kita begitu berhadapan begitu bergeberak sampai aku tidak sempat menanyakan kesehatan pamanmu yang tentunya berada dalam sehat saja sungguh lucu kata orang dari pulau sembilan ini dia menanyakan kesehatan paman orang dan ia sendiri pula yang memberikan jawabannya koma cuma apakah kau yang sudah mencapai diri dengan datang ke dan alasan ini untuk urusan sambil memetakan kedua tangannya saat mi jagat zi melanjut katanya lukisan itu mengakhiri ucapannya ini dia melirik kepada li siang ko dilihatnya anak muda itu tengah berdiri dengan metu tak berkedip mengawasi ao yang siang yang hingga melihat sikap pemuda tersebut diam saat mi jagat zi menghela nafas lega saudara sat mi ia mendengar lawannya ao yang siang yang membuka mulut kau barusan minjebut soal lukisan memang aku oleh pamanku ditugaskan untuk urusan itu cuma aku tidak habis mengerti mengapakah kabar ini tersiar sedemikian meluas hingga sudah sampai di negerimu mengapa pula kau yang dasar ilmu silatnya berlainan dengan gerakan ilmu silat negeriku juga mengingini lukisan itu sungguh lucu sungguh lucu ha ha memang ejekan ini tepat tepat sekali bagi seorang asing yang memasuki daerah negeri lain dan mendengar sindiran ini tentulah orang asing itu akan merasakan hatinya tertusuk karena secara tidak langsung orang asing itu disindir menghendaki barang yang bukan milik negaranya tapi rupanya samijagat seksi orang dari pula sembilan ini adalah lain ejekan ini tidak mempengaruhi jiwanya malah kelihatan dia tersenjum senjum yang orang lain tidak mengetahui apa artinya hanya sesaat kemudian terdengar dia berkata ash katamu tepat sekali tepat dan jitu untuk menggencet dan menghina seorang yang bukan senegrimu seperti aku ini tapi aku lain aku datang kemari untuk memenuhi tugas yang dibebankan guruku untuk mencari lukisan itu yang yang dia berhenti sebentar akan kemudian orang ini pun melanjutinya tapi tidak perlu kuterangkan saja nanti kau juga akan mengetahuinya dan awo yang siang yang aku minta dengan hutimu itu tolonglah kau berbelas kasihan terhadapku nanti aku akan bersyukur tidak habisnya sungguh tidak enak Sabmi Jagatze mengakhiri pembicaraannya dia mengakhiri dengan kata yang menantang sungguh aneh Sabmi Jagatze terlalu merendahkan diri bilang awo yang siang yang aku sendirilah yang justru khawatir bahwa akulah bukannya tandingan saudara Sabmi nah silahkan awo yang siang yang tutup pembicaraannya sambil majukan kaki kirinya setengah tindak untuk ditekuk akan kemudian dengan sikap pelajan raja mempersembahkan buah angcoh dengan hutimnya dilintangkan ke depan dadanya dia memberi hormat lalu dari tangan kiri hutim itu dipindahkan ke tangan kanan sedang tangan kirinya dengan kedua telunjuknya dipakai untuk menjepit ujung hutimnya dengan demikian ia bersiap sambil mempertunjukkan Kero memberi hormat dari silat Tiongkok ternyata dengan sikapnya ini dia masih menghormati orang dari luar daerah Tionggoan ini yang harus diperlakukan selajaknya sebagai seorang tamu Satmi Jagatzei yang juga rupa-rupanya mengerti akan tata Kero ini seraja mencekal senjatanya dengan tubuh tetap tegak kepalanya dibungkukan sedikit akan kemudian dengan mengeluarkan suara teriakan keras senjatanya dikibaskan ke muka cahajanya berkerah depan sesudah itu ia bertindak untuk mulai berputaran sungguh luar biasa Kero memberikan hormat ini dengan memutar ke kiri Aoyang Siang Yang bersiap sedia kedua pihak bergerak cepat luar biasa mereka sekarang bebas tidak lagi di puncak pohon yang kalau salah pijak dapat mengakibatkan tubuh melayang jatuh serta badan dapat dipastikan akan hancur kini kalangan pertempuran cukup luas setelah bergerak beberapa putaran mendada Aoyang Siang Yang hentikan tubuhnya untuk diputar balik akan kemudian tubuhnya tahu sudah melayang dengan ginkang yang luar biasa cepatnya dengan hutnimnya dikakukan bahagian ujung dia mengancam tenggorokan lawannya melihat gerakan lawan yang tiba berubah itu Satmi Jagat Z sambil memekik keras pedang bengkoknya dikibaskan ke muka sambil mengerahkan tenaga luakang ke ujung senjatanya sudah menjadi adat kebiasaan rupanya karena setiap ia bergerak pastilah pekiknya tidak pernah tidak terdengar hingga siangkou yang menyaksikan ini sudah menganggap kereberkelahinya orang ini seperti orang bila sementara itu awoyang siangyang yang bergerak terlebih dahulu ia mendahului lawannya mendekati cepat luar biasa bagaikan kilat ia mulai serangannya yang pertama mengancam dada lawan pedang bengkok genggamannya Satmi Jagat Z ini sebenarnya termasuk sejenis pedang pusaka pedang ini dapat memapas putus pelbagai barang logam akan tetapi menghadapi hudetim awoyang siangyang yang ia sanksikan bukanlah hudetim sembarangan Satmi Jagat Z tak berani segera mencobanya maka ketika serangan datang ia cuma berkelit ke kanan dari sini ia sodorkan pedang bengkoknya di antara buluh hudetim untuk membabat lengan lawan awoyang siangyang menjusuli serangannya yang barusan tidak pula cuma dengan ujung hudetim yang lancip ia pun menangkis senjata lawannya untuk membuat pedang bengkok terlepas dari cekalannya Satmi Jagat Z cepat tarik pedang bengkoknya untuk meloloskan diri dari tangkisan itu yang dapat menotok jalan darahnya sebab mana ia berbalik mendahului menjerang penjagaan seng lawan yang lowong dada musuh yang menjadi sasarannya orang Kate dari daratan tanah Tionggoan Utara ini berkelit ke kiri kemudian dengan senjatanya ia benturkan senjatanya dengan senjata lawan menjusul mana serangannya diteruskan senjatanya diluncurkan mengancam kepala lawannya itu untuk ini ia gunakan tipu pukulannya Im Yang Kun kebutan itu yang tampaknya biasa saja sebenarnya mengandung dua rupa serangan yang mahadas jat dalam serangan pertama lembaran benang hutim bergabung menjadi satu dalam bentuk perkakasalat tulis Tionghoa serta menghantam dengan kandungan tenaga yang keras dan apabila serangan ini gagal benang itu seperti mempunyai alat akan lantas terbuka untuk menusuk jalan-jalan darah musuh dengan tenaga Im Ciu tenaga lembek kedua serangan ini hebat tak terkatakan hingga kalau serangan ini ditujukan kepada seorang ahli silat yang tanggung maka cuma kematianlah yang akan dapat diterima orang itu namun orang yang diserang bukanlah seorang ahli sembarangan yang kini dihadapinya adalah Satmi Jagatze seorang petualang dia Satmi Jagatze dalam menghadapi serangan sehebat ini sama sekali tidak menjadi keder malah segeming pun ia tidak bergerak apakah benar kau dapat menahan seranganku Aoyang Siang yang membentak justru ketika itu lembaran benang kebutan sudah terbuka dan tengah menyambar muka Satmi Jagatze pada detik itu diam Aoyang Siang yang terperanjat juga ia pun agak menjesali karena kalau serangan ini mengenai sasarannya maka pastilah launya akan binasa ketika itu juga dan ini berarti ia menanam bibit permusuhan dengan orang dari pulau sembilan namun apadaja ia tidak dapat lagi mengendalikan serangannya demikianlah bagaikan kilat ribuan benang itu menyambar pada saat yang sangat berbahaja bagi keselamatan dirinya Satmi Jagatze tiba membuka mulutnya dan meniup sekerasnya sehingga di saat itu juga benak hutim tersebut tersapu bujar ternyata Satmi Jagatze telah menggunakan tenaga dalamnya yang terdah sejat dari perguruannya dan meniup sekerasnya hingga mutlak serangan lawan menjadi gagal awoyang siang yang terkejut sekali dengan sekali mengibas ia membaliki tangannya cepat sekali ia membuat lembaran benang itu dengan berbareng berdiri serta seperti jarum tajam berbalik menyambar mengancam tenggorokan dan kedua biji metesat Mijagatze pertempuran ini berlangsung seru sekali hingga membuat keempat orang yang rupanya dari golonga yang berlainan hatinya menjadi semakin kuncup sedang Mijagatze mencekal keras gagang senjatanya kemudian dengan mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga ia membabat ke kanan kiri atas bawah serta kemana saja belum habis serangan yang pertama serangan kedua sudah menjusul demikianlah selagi awoyang siang yang memikir untuk balas menjerang serangan samijagatze yang ketiga sudah menyambar pula bagus serusi orang Kate sambil menggeser kakinya dan dengan tak kalah gesitnya awoyang siang yang menyingkir ke kiri lawan akan kemudian hudik timnya lagi dikerjakan kali ini dia mengancam seluruh jalan darah di sekitar tubuh dari leher sampai ke ujung kaki untuk tolong diri saat mijagatze pindahkan badannya ke kiri sampai di sini badannya dipendekan untuk kemudian dengan tenaga luakang yang dikerahkan ke ujung pedang bengkok ia ia menyapu musuh dengan gerakannya toye jung bong go at atau buka jendela menengok bulat dapatlah dimengerti hebatnya sapuan ini yang dilakukan samlil mendak melihat serangan lawan yang dilakukan dengan tenaga yang dikerahkan tidak kurang dari ribuan kati si orang keit keponakannya yang menjejakan kakinya untuk kemudian badannya sudah diapungkan mencelak dengan tipu burung teriang langit kiri kearah kiri si orang petualang dari pulau sembilan ini ketika melihat kegagalan serangannya dibalikan untuk kembali ia menyapu kali ini ia dapat membarungi selagi lawannya baru saja menancapkan kakinya di muka bumi ia masih tetap mendak hingga baginya tenaganya dapat dikerahkan seleluasanya hingga dapat dibajangkan betapa hebat serangan ulangan ini awoyang siang yang baharu taruh kakinya ketika cepat mendahului tibanya serangan musuh kepalanya dilengahkan ke atas untuk kemudian dengan kedua tangannya diacungkan ke atas kembali tubuhnya sudah mencelat dengan menggunakan ilmu simpanannya dengan 10 jari memecah angin cepat sekali e gitu serangan lewat di atas udara dia membalikan tubuh dengan kepala di bawah sedang tangannya dengan kebutannya ia mendesak sambil kirim totokannya mengancam batok kepala si orang dari pulau sembilan oleh karena dibalas diserang saat mi jagat z tak dapat mengulangi sapuannya untuk ketiga kalinya malah sebaliknya dia harus meluputkan diri maka cepat luar biasa terpaksa ia harus lompat mundur hingga kali ini ketika si orang sehau yang sudah pijakan kakinya di muka bumi keduanya pun sudah memisahkan diri satu dengan lain sedang sat mi jagat z karena khawatir dirinya didesak ia pun putarkan pedang bengkoknya hingga karenanya akibat dari putaran ini angin menderu sampai mendatangkan rasa ngeri sedang pasir dan batu tertiup berterbangan hingga cepat siang kuh harus berlindung di balik sebuah pohon besar dan tanpa terasa pula ia sudah meleletkan lidah menyaksikan gerakan lawan awo yang siang yang putarkan hudik nimnya untuk cegah sup aja ia jangan kena didesak keduanya sama merasa sangsi hingga karena itu mereka tidak mau mengadu senjata keduanya menjegani masing senjata lawannya demikianlah pertempuran mereka sebat lawan sebat tipu lawan tipu mereka saling membalas menjerang kelihatannya mereka berimbang benar satu kali awo yang siang yang tarik pulang senjatanya dengan ia mundurkan kaki kanannya untuk terus berputar tubuh hingga secara demikian ia dapat teruskan ajunan hudik nimnya untuk kembali dipakai menjerang pada sasarannya kempolan atau pahal lawan untuk menghindarkan diri saat mijagat zei berkelit ke kanan dengan sekali lompatan sebat sekali ia bergerak lebih jauh hingga ia berada di samping kanan dan di sebelah belakang tubuh sang lawan tapi hudik tim telah menyambar terus sebab awo yang siang yang dengan tubuh diputarkan ia dapat bergerak leluasa untuk mengelakkan ancaman ini saat mijagat zei dengan kedua tangannya mencekal keras senjatanya dia menangkis dengan tenaga luakang yang tidak tanggung dikerahkan untuk bentur hudik tim lawan di lain pihak dengan menjerit keras kaki kanannya bekerja dipakai menjerang dadasi manusia Kate demikianlah ia telah melakukan dua gerakan berbareng jakni menangkis dan menjerang dalam serangan ini dia telah menggunakan tipu tai pengtian ia atau burung garuda pentang sajap awo yang siang yang adalah seorang yang telah mempunyai pengalaman dari 20 tahun walaupun ia berada dalam ancaman bahaja tapi ia tidak menjadi gugup lekas ia turunkan senjata hudik timnya untuk menghindarkan benturan dan berbareng itu dengan meneruskan turunnya hudik tim sampai mencapai tanah lalu dengan menggunakan tenaganya yang dikerahkan pada hudik tim tubuhnya melesat ke atas untuk menghindarkan tendangan kaki si manusia dari pulau 9 namun meski demikian oleh karena sangat cepatnya gerakan satmi jagat zei ujung hudik tim tidak urung toh tersampok juga oleh pedang bengkok tapi dengan sikap tui cung bong goat atau buka jendela memandang bulan awo yang siang yang dengan badan masih terapung di atas udara masih dapat kumpulkan tenaganya di tangan untuk pertahankan senjatanya itu maka setelah benturan tersebut cepat bagaikan kilat genggamannya sudah dikasih melayang guna menggempur batok kepala satmi jagat zei begitulah pertempuran kedua orang ini mereka sama sebab kuat serta saling balas dan tangkis awo yang siang yang bergerak dengan menggunakan tipu dalam kekalahan mencari kemenangan dikatakan demikian karena benar kedudukan orang keit yang tubuhnya masih berada di atas udara ini walau adalah seorang ahli ginkang sedang terancam bahaja satmi jagat zei telah bergerak dengan dua gerakan jani tangan serta kaki akan tetapi ketika ia dibalas diserang dengan masih mempunyai kesebatan dengan kedua tangannya dia angkat pedang bengkoknya ke atas untuk menangkis serangan hutim yang mengancam dirinya kini benar ia tidak ragu pula untuk melawan keras dengan keras mengadu senjatanya dengan hutim seng lawan li siang kou yang pengalamannya baharu beberapa bulan saja serta cuma baru mempelajari tujuh bahagian dari ilmu kepandayan ajahnya selama kedua orang itu bertempur hebat dia hanya berdiri terpaku saja tidak demikian dengan keempat orang yang walaupun semangatnya telah dibuat runtuh oleh kehebatan ilmu silat satmi jagat zei danau yang siang yang namun tergolong dalam jagoan kangong kelas utama keempat orang ini terkesiap melihat keberanian satmi jagat zei karena di saat itu dapatlah dimengerti akan tenaga yang dikerahkan nao yang siang yang sebab pukulannya adalah merupakan ajunan tenaga dari atas ke bawah sedangkan hutim adalah senjata yang ringan yang dapat digerakkan dengan leluasa sedang gerakan cepat si manusia keit ini juga dimaksudkan agar seng lawan kalah sebat dalam keadaan yang sangat terancam itu satmi jagat zei si orang dari pulau sembilan itu ternyata masih sempat memutar otaknya untuk berlaku cerdik demikianlah sebaliknya dia tancap kuda untuk pertahankan gempuran musuh ia justru pindahkan kedua kakinya untuk kemudian menggeser tubuh ke sebelah kiri dengan menerbitkan suara keras serta nyaring kedua senjata yang berlainan bentuknya beradu berbenturan kesudahannya hutim terpental balik karena meskipun benar kedua pihak sama mengerahkan tenaga masing akan tetapi seperti kita telah mengetahui satmi jagat zei adalah murid seorang ahli luekang dan dengan kesudahan itu nyatalah kalau raw yang siang yang adalah dari pihak yang kalah ini juga siangko mengetahuinya tetapi manusia Kate ini sedang sengit ia turutkan saja segala nafsu hatinya ia tidak menyadari kalau selain ia berdua dengan lawannya di situ masih terdapat lima orang lainnya yang menyaksikan pertempurannya dari awal sampai saat ini tidak dipedulikannya tangannya yang barusan tergetar ia ingin sangat untuk cepat melakukan pembalasan merubuhkan lawannya guna lekas mencari sesuatu yang dipesan pamannya dengan menahan sakit dengan tangan yang terluka itu dia cekal pula keras hutimnya lalu dari arah kanan dia bergerak pula selagi bergerak tubuhnya turut pula berputar sedikit sedang untuk dapat mendekati lawan ia majukan sedikit kaki kirinya di lain pihak satmi jagat zei setelah dia berhasil benturkan pedang bengkoknya pada senjata lawan sebat sekali sudah menggeser tubuhnya ke kanan akan terus dengan sikap lehetateng atau ikan tamera membalik tubuh ia melengak untuk lompat berjumpalitan secara demikian lebih dahulu ia telah bersiap sedia untuk dapat melihat segala gerakan seng lawan ia tidak berani pandang ringan orang Kate itu kalaupun di babak pertama dia telah berhasil melukakan telapak tangan kirinya demikianlah ia dapat memperhatikan segala aksinya Aoyang Xiang Yang begitulah setelah melihat gerakan Aoyang Xiang Yang lebih jauh satmi jagat zei putar kaki kanannya ke kiri setindak hingga dengan bergerak secara demikian ia pisahkan dirinya sejauh lima kaki dari seng lawan namun meski musuhnya dapat bersiap terlebih dahulu dengan sabetannya Aoyang Xiang Yang masih dapat menyambarkan hud timnya dengan mengancam pundak kanan dari seng lawan kalau serangan ini dapat tepat mengenai sasarannya dapatlah dipastikan kebinasaan menjadi bagian satmi jagat zei namun walaupun dia ini menyengkir tidaklah ia menyengkir jauh malah sambil berseru kau gerambengi aku untuk hak waris yang ditinggalkan oleh nenek Mojangku baik aku akan adu jiwa denganmu untuk dikubur bersama di tempat ini ia lintangkan pedangnya di atas kepalanya ia tidak gunai tenaga besar sebab itu hanyalah suatu tangkisan saja melainkan mengiringi itu tenaga luakangnya disalurkan penuh ke seluruh kedua telapak tangannya selamat menikmati